Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di syukur Semoga hari ini kita semua Dalam keadaan sehat Dan semoga kita semua Dijauhkan dari marabah Kali ini saya bercerita Tentang perawatan bonsai kelapa Yang sudah tumbuh Dengan subur Alhamdulillah bonsai kelapa ini Pemberian dari teman Makanya saya rawat Ada beberapa bonsai kelapa Yang saya Sayat mawar hari ini Ada tiga macam Tapi satu jenis Itu kelapa hijau sayur Untuk sahabat syukur bonsai tv Jangan lupa tonton videonya Dengan serius Dan disimak sampai selesai Biar enggak gagal Paham Ini cara perawatan bonsai kelapa Khususan untuk para pemula Yang ingin Belajar Membonsai kelapa Ataupun bonsai yang lainnya Ini cara Merapikan Seraput-seraput kelapanya Setelah diserapikan Seraput-seraputnya Lalu kita Lemaskan Kelepahnya Satu ke satu Agar Membentuk Kelengkungan Karakter bonsai kelapa Lalu kita Rapikan lagi Dari ujung Bonggolnya Dari ujung Bonggolnya Supaya terlihat Lebih cantik Dan menawan Ini usia sekitar Kurang lebih Satu bulan Sudah tumbuh Di usia yang Masih termasuk Masih muda Ini dalam tahap Awal Pembentukan bonsai Dengan karakter Sedari dini kita lakukan Untuk Bercantik Bonsai kelapa Dengan cara Melemaskan Pelepah-pelepahnya Supaya terlihat Melengkung Ya Daunnya ke bawah Maka terlihat Terbentuklah Bonsai kelapa Karakter bonsai kelapanya Ya Masih lakukan Pelemasan Tujuhnya Untuk melengkung Supaya terlihat Lebih menawan Oke Terima kasih Jempolnya Untuk sahabat syukur Buonsai TV Yang sudah Tonton Videonya Ya Dari awal Mudah-mudahan Sampai akhir Ya Untuk melakukan Hal ini Nah Ini juga Jenis Kelapa Sayur Juga Kelapa Sayur Ya Ini dari awal Sampai saat ini Belum Disayat Belum Disayat Maka Baru kali ini Saya Coba Untuk Menyayat Namanya Sayat Mawar Tujuan Sayat Mawar Adalah Untuk Membentukkan Daun Biar Daun tersebut Tubuh dengan Kerdil Artinya Keriting Supaya Tidak Terlalu Cepat Memanjang Pelepahnya Dan dengan Sayat Mawar ini Fungsinya Untuk Membebaskan Diri Dari Lengkungan Lengkungan Atau Dari Pelepah Pelepah Yang Sudah Nempel Agar Bebas Bergerak Terima kasih Kepada Sahabat Syukur Bonsai TV Yang Sudah Mendukung Channel Syukur Bonsai TV Yang Dari Awal Sampai Saat Ini Mudah-mudahan Sahabat Syukur Bonsai TV Diberikan Kesehatan Dan Panjang Murd Diberikan Segala Urusannya Amin Amin Nah Pemirsa Inilah Sayat Mawar Sayat Mawar Untuk Mementukkan Karakter Bonsai Kelapanya Dengan Cara Sayat Seperti Ini Satu Per Satu Per Yang Pertama Kita Sayat Tapi Saya Hanya Sekedar Mengingatkan Untuk Sahabat Bonsai TV Setelah Disayat Satu Per Satu Jangan Langsung Jangan Langsung Disiram Ya Karena Kalau Langsung Disiram Dia Akan Mati Membusuk Karena Masih Ada Getah Jadi Kalau Sudah Disayat Kalau Perlu Bila Perlu Setelah Disayat Dicemur Ya Di Teriknya Matahari Sekitaran 10 Sampai 15 Menit Supaya Getah Tersebut Kering Ya Insyaallah Tidak Kan Membusuk Dan Ini Yang Selakukan Adalah Pengalaman Dari Dulu Saya Membuang Sayy Kelapa Hingga Saat Ini Alhamdulillah Juga Yang Ketiga Video Yang Terakhir Adalah Jenis Buang Sayy Kelapa Sayur Ya Untuk Sahabat Syukur Buasa TV Syukur Buasa TV Kini Hadir Lagi Channel Barunya Yaitu Syukur TV Syukur TV Yang Mencakup Tentang Ketawa Humor Atau Lawakan Dan Gujur Rukun Sesama Teman-teman Yang Ada Di Sekitar Kerjaan Saya Itu Kita Lakukan Pembuatan Video Semampu Saya Agar Channel Syukur TV Bisa Berkembangan Lebih Baik Lagi Maka Saya Inovasi Perkembangan Perkembangan Saat Ini Tentang Perhidupan Syukur TV Insya Allah Video Saya Bisa Berkenan Untuk Masyarakat Indonesia Amin Nah Sahabat Syukur Ponsi TV Maaf Bukannya Promosi Tapi Sekedar Memberitahukan Lebih Baik Kita Berkarya Insya Allah Kita Akan Memetikasinya Setelah Kita Melakukan Hal-hal Yang Selama Ini Kita Lakukan Yaitu Membuat Konten Dengan Tekun Rajin Insya Allah Dan Ini Sahabat Syukur Ponsi TV Jangan Lupa Tempelkan Jempol Anda Lalu Loncengnya Dibunyikan Agar Mendapatkan Notifikasi Gratis Nah Ini Pemisah Jenis Sayat Mawar Juga Jenis Masyait Mawar Yang Saya Lakukan Adalah Untuk Merapikan Dan Mencantik Bonsai Kelapa Tersebut Agar Bonsai Kelapa Terlihat Lebih Melawan Khusus Khusus Untuk Pemula Yang Lakukan Bila Ingin Belajar Bonsai Kelapa Lihat Konten Konten Youtube Syukur Bonsai TV Dari Awal Sampai Saat Ini Insya Allah Bisa Bermanfaat Belum Bisa Diambil Manfaat Lalu Kita Bisa Dikembangkan Membuat Kreator Sendiri Jangan Jadi Penonton Tapi Jadilah Pemain Insya Allah Ini Lakukan Sayat Mawar Tipis Dipis Saja Kita Motong Pelan Dan Lakukan Kesabaran Ketelitian Dan Penuh Perjuangan Dan Penuh Perjuangan Dan Penuh Ujian Ternyata Tidak Sembra Itu Untuk Kesuksesan Di Youtube Ada Halangannya Baik Dari Pihak Luar Maupun Dari Pihak Dalam Itulah Tantangan Hidup Tantangan Yang Ingin Orang Memberikan Kesuksesan Terhadap Orang Orang Yang Selama Mencintai Ingin Membuktikan Bahwa Saya Itu Bisa Makanya Saya harus Sabar Dan Membuktikan Apa Yang Saya Kau 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 Ini Selama Ini Adalah Cicat Cita Saya Amin Ya Sabar Sukur Bersia TV Tonton Terus Videonya Sampai Selesai Biar Gagal Paham Lakukan Hal-hal Positif Jangan Terlalu Halu Dengan Keinginan Egois Masing-masing Kita Lakukan Dengan Cara Seksama Dengan Cara Kebersamaan Dengan Cara Keluarga Dengan Cara Semampu Kita Sebisa Kita Melakukan Hal Yang Terbaik Insya Allah Mudah-mudahan Apa yang Melakukan Selama Ini Mudah-mudahan Bisa Terwujud Bisa Membuktikan Bahwa Kreator Super Bonsai TV Ternyata Bisa Melih Kreator Kreator Yang Lain Amin Amin Oke Untuk Sahabat Syukur Bonsai TV Terasa Cukup Sampai Disini Pengjelasan Tentang Perawatan Bonsai Kelapa Dari Awal Sampai Akhir Khusus Untuk Kemula Ini Agar Kemula Lebih Cerdas Lagi Lebih Pintar Lagi Menyimak Video Untuk Belajar Belajar Karena Saat Ini Alhamdulillah Jamannya Digital Jadi Tidak Perlu Belajar Dengan Siapapun Boleh Sekarang Jangan Digital Sobat Canggih Dan Untuk Sampai Syukur Ponsa TV Saya Rasa Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau tidak Bermanfaat Dibuang Jauh-jauh Dan Ambil Sisi Positif Sekian Wabillahi Taufiq Lidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabij 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 Ad Abraham Dabij Dabij